Sementara itu di Mamuju, Direkturat Satuan Lalu Lintas Polda Sulbar membubarkan aksi balapan liar di jalur Terminal Baru Bandara Tanpa Padang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 32 kendaraan roda 2 yang diduga melakukan aksi balap liar di sita polisi. Sebanyak 32 kendaraan motor diamankan petugas tir lantas Polda Sulbar. Kendaraan jenis roda 2 ini disita lantaran telah melakukan aksi balap liar di jalur 2 menuju Bandara Baru Tanpa Padang, Kabupaten Mamuju. Selain itu, beberapa kendaraan yang diamankan juga tidak memiliki surat kelengkapan berkendara dan menggunakan kenal pot bising yang mengganggu warga sekitar. Pihak kepolisian meminta agar warga tidak melakukan aksi balapan liar selama bulan Ramadan karena sangat membahayakan dan dapat menimbulkan korban jiwa. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa pada hari ini ada kegiatan aksi balapan liar tepatnya di daerah Sampaga di jalur 2 arah Bandara. Jadi untuk itu kami menindaklanjuti laporan tersebut dan di tempat TKP kami mengamankan roda 2 sejumlah 32 unit yang tidak dilengkapi dengan persyaratan teknis antara lain pelat dan menggunakan kenal pot bising atau rising. Sebelumnya ratusan kendaraan yang dikendarai oleh kebanyakan pemuda ini kocar kacir saat mengetahui kedatangan mobil patroli ke Bandara Baru Tampak Padang. Diketahui selama bulan Ramadan, lokasi ini sering dijadikan ajang adu kecepatan para pelaku aksi balap liar. Bahkan di lokasi ini juga dipenuhi oleh warga yang hendak menonton aksi balap liar. Usai diamankan, puluhan kendaraan milik pembalap liar ini dibawa ke Mapolda Sulbar untuk menjadi barang bukti guna proses hukum selanjutnya. Diharapkan selama bulan suci Ramadan, para pemuda bisa melakukan hal-hal positif, bukan justru malah membahayakan dirinya dan warga. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainyus melaporkan.